Mengawali informasi pertama pemirsa, sampai tanggal 29 April 2020, di Kabupaten Jember, sebanyak 11 orang yang telah dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19. Dua pasien terbaru yang terkonfirm positif yakni warga wilayah Kecamatan Kaliwatas dan satu lagi warga Kecamatan Sukorambi, Jember. Menurut Kepala Diskom Info Kabupaten Jember, Gatot Riono, terdapat dua pasien baru yang terkonfirm positif COVID-19, yakni warga Kecamatan Kaliwatas berstatus siswa sekolah dan satu lagi dari Kecamatan Sukorambi, yang merupakan anggota klaster pelatihan haji Sukolilo, Surabaya. Untuk satu orang, warga Kecamatan Kaliwatas dinyatakan positif setelah hasil tes web keluar pada hari Selasa kemarin. Riwayat pasien sebelumnya telah kontak dengan pasien ODP sebelumnya yang telah meninggal dunia. Sedangkan satu pasien baru warga Sukorambi, Riwayat sebelumnya ikut pelatihan haji di Sukolilo, Surabaya dan sempat semobil dengan dua pasien sebelumnya, yang juga dari klaster haji Sukolilo asal Jember. Dengan dua tambahan tersebut, sampai Rabu siang kasus confirm COVID-19 positif di Jember berjumlah 11 orang. Satu di antaranya telah sembuh, satu meninggal dunia, dan sembilan pasien kini dirawat di rumah sakit. Dengan kesalahan seluruhan, 11 konfirm, sembilan positif, satu sembuh, sembilan dirawat, satu meninggal dunia. Sekarang berarti posisi yang bersangkutan di mana? Semua yang bersangkutan ada di rumah sakit. Dari Jember Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan.